Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berhasil menangkap satu unit kapal ikan asing berbendera Malaysia. Kapal tersebut ditangkap di wilayah perairan Selat Malaka pada Jumat 3 Mei 2024. Dalam pengejaran, anak buah kapal atau ABK sempat memberikan perlawanan untuk kabur. Mereka bahkan menjatuhkan pukat rawel ke arah kapal Hiu-01 milik petugas. Dari hasil penangkapan Nakoda dan ABK yang berjumlah lima orang, ternyata mereka adalah WNI. Mereka bekerja dengan tekong Malaysia untuk mencuri ikan karena tergiur upah tertinggi sebesar 2 juta rupiah untuk ABK dan 6 juta rupiah untuk Nakoda. Para pelaku ini rata-rata masuk ke Malaysia juga tanpa dokumen. Mereka secara ilegal juga kemudian bekerja di kampal Malaysia ini dengan mengharapkan gaji atau upah yang mungkin lebih jauh dari sini. Memang dari hasil peniksaan awal, dalam satu trip itu untuk Nakoda saja bisa mendapatkan upah 6 juta rupiah. Sementara ABK kurang lebih sekitar 2-3 juta per trip. Sehingga ini sangat meliurkan juga mereka melakukan kerja di kampal ikan di Malaysia. Sementara ABK kurang lebih sekitar 2-3 juta rupiah.